Marwah kebersamaan dan saling tolong-menolong para pecinta alam di Tasik Malaya harus terus diperkuat. Hal tersebut penting diterapkan agar bisa berkontribusi dalam penanganan kebencanaan setiap saat melalui acara ngobrol pintar. Petualangan ini habitat sebagai kelompok yang selalu siap dan tanggap dalam membantu persoalan kebencanaan ini kembali tergugah tanpa harus diminta. Kelompok pecinta alam Tasik Malaya diminta lebih peka dalam penanganan kebencanaan dari berbagai aspek. Hal tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam acara ngobrol pintar petualang yang diinisiasi Wanapala dan Disporabukdar Kota Tasik Malaya. Anggota KPA sejatinya bisa menjawab berbagai persoalan kebencanaan yang terjadi. Terlebih mereka telah dibekali kemampuan penanganan kebencanaan bahkan sebagian anggota KPA merupakan bagian dari BPBD. Salah seorang perintis Forum Pecinta Alam Tasik Malaya, Erdiana, menyayangkan setelah hadirnya BPBD serta adanya pandemi COVID-19, banyak kelompok pecinta alam seolah tiarap dan cenderung mempercayakan penanganan sejumlah bencana kepada lembaga negara. Pencinta alam memiliki kesamaan dalam konteks kemanusiaan, lingkungan. Ini yang menjadi platform mereka, pencinta alam. Saya melihat di sini Tasik, ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan di sini menyatu dalam visi-visi yang sama. Ini perlu diakomodir, harus disadari bahwa ini tuh, ini amunisi apalagi dalam kondisi pandemi. Setelah pandemi, akan ada, tidak akan terhindarkan bencana-bencana yang akan muncul. Dan di sini Tasik memiliki kekuatan itu. Kekuatan yang sangat besar, yang didasari oleh hati nurani yang dibentuk di wadah para pencinta alam. Selain diskusi, kegiatan ini turut diisi dengan penggalangan dana untuk Kang Rian Brutus dan Komeng yang menderita sakit. Melalui momen ini, Panitia berharap KPA kembali ke habitatnya sebagai kelompok yang selalu siap dan tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan lingkungan. Jentos Supriyat, Naradar TV, Mwaporka.